selamat menikmati mau manen jagung manis re Alhamdulillah ini jagung manisnya sudah bersiap 75 hari re kalau jagung manis ini udah siap dipanen tuh sarapan dulu ya re sebelum kerja monggo-monggo sarapan semuanya biar saya punya tenaga untuk aktivitas hari ini semangat nah ini sebagian jagungnya udah dipetik re ini jadi diilangin bonggulnya biar rapi biar cantik nanti kalau dikemas dikerunjung kakek bawa canggul mau kemana keu kakek mau elep re ngelepin ngairin itu lurung bergajah nah ini Mas Hadi sama Mas Samad ini lagi ngusung jagungnya re nah ini Om Ilung lagi cari jagungnya kecil-kecil buat sapi setelah dipotong-potong bonggulnya ini siap dikemas re ini dimasukkan ke geronjung kayak geronjung timun yang kemarin lo re nah ini penampakannya tanaman kacangnya nenek udah merambat re Alhamdulillah jadi sistem tumpang sari ini bikin petani panen terus ya re jadi timun itu 30 hari atau satu bulan udah manen kemudian habis timun panen jagung manis nah bawahnya jagung yang dipanen ini ada cabenya juga re waktu jagungnya ini usia 50 hari ini udah ditanemi cabai dibawahnya jadi nanti kalau udah dipanen jagungnya ini udah tinggal ngerawat cabenya nah di tengah-tengah cabenya Nenek nanti rencananya tak kasih kacang tanah juga ya re jadi Insya Allah biar panen terus karena cabenya nunggunya itu berbuahnya agak lama jadi kita tumpang sari lagi ada kacang tanah jadi nanti kacang tanahnya panen cabenya juga panen Insya Allah ini nanti sambil nunggu kacang sama cabenya rek kacang panjangnya ini Insya Allah sebulan lagi udah bisa dipanen juga ini harga jagung manisnya rek yang biasa dibikin sayur asem bikin sayur kunci dibikin bakwan jagung ini lagi mahal rek kalau di pasaran itu 7.000 sampai 8.000 tapi kalau dari petani ini ini kisaran 3000-4.000 rek ini kalau yang BR yang kecil itu kali ini biasanya harganya selisihnya ada seribu tapi kali ini selisihnya cuma 200 rupiah aja karena yang BR lagi laku rek buat makan sapi yang lagi sakit rek minta doanya ya cucu-cucu semua Semoga sapi-sapi para peternak para petani ini sehat semuanya ya dijauhkan dari PMK Amin nah emasnya jagung manisnya udah selesai ini bapak-bapak sama emasnya ini lagi nebang dan pohon jagungnya untuk pakan sapinya nenek nah ini bisa juga batangnya ini untuk pakan ternak untuk pakan sapi ini hati-hati ya Pak Mas di bawahnya ada cabe jangan lupa takutnya keincek nanti jangan lupa mereka juga bawa pulang untuk pakan sapi-sapi mereka rek nah ini kendaraannya yang ngangkut udah dateng mau diangkut rek ini jagungnya alhamdulillah ini jagung manisnya talenta jenisnya ya rek jadi bagus-bagus terus renyah dan manis katanya ini besar-besar Alhamdulillah jagungnya BR nya cuma dikit aja ini rek oke rek sampai disini dulu ya videonya nenek jangan lupa ditonton komen setelah 2 menit kasih like share komen dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya insyaallah Assalamualaikum adah 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton